Oke, cara untuk mengubah sebuah file skripsi menjadi beberapa file sekaligus bisa dari awal, bab 1, bab 2, bab 3, sampai lampiran. Jadi, yang harus kamu lakukan pertama kali adalah mengubah filenya menjadi pdf dulu dan mencatat halaman-halamannya. Misal, file awal itu dari halaman 1 sampai 15, bab 1 mulai dari halaman 16 sampai 30, bab 2 dari halaman 31 sampai 43, dan seterusnya sampai lampiran. Pokoknya sesuai dengan keperluan lah. Nah, ini adalah catatan halaman skripsiku yang nanti akan dibagi filenya menjadi awal, abstrak, bab 1 sampai bab 5, daftar pustaka, dan lampiran. Kemudian, save aja filenya menjadi pdf, klik menu file, pilih save as, pilih lokasi penyimpanan, Dan tab file-nya ubah menjadi pdf. Oke, sekarang file skripsinya sudah siap untuk dibagi-bagi. Buka aja browser internet kalian semasing. Kemudian, ketik di google, split pdf. Oke, pilih salah satu situs. Aku pilih yang i love pdf. Kemudian, upload file pdf-nya. Nah, sekarang, range-nya sesuaikan aja dengan yang dikatatan. Range pertama itu awal, itu halaman 1 sampai 15. Range kedua, abstrak, karena satu halaman aja, masukin aja halaman 6 sampai halaman 6. Bab 1, dari halaman 16 sampai halaman 30. Dan seterusnya sampai lampiran. Oke, ini pembagiannya udah sesuai dengan cadetan. Tinggal klik aja split pdf. Download file-nya. Kemudian, setelah selesai, kalau sudah mempunyai winrar, tinggal ekstrak aja file-nya dengan klik kanan, klik menu ekstrak. Dan yang terakhir, rename file-nya sesuai dengan urutan catatan dan halamannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.